PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Para pelajar Indonesia yang hebat Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Keberagaman dan Kesetaraan Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sempurna karena manusia memiliki cipta rasa dan karsa Dengan cipta manusia dapat menciptakan sesuatu yang diinginkan Dengan rasa manusia dapat merasakan dan menilai sesuatu yang ada di sekitarnya sehingga mampu membedakan baik dan buruk Bermanfaat atau tidak bermanfaat, perintah atau larangan Dengan karsa manusia memiliki kehendak atau keinginan Dikarenakan sudah kodrat manusia memiliki cipta rasa dan karsa yang tentu berbeda-beda di setiap manusia Sehingga hal ini yang menimbulkan Keberagaman Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang Seperti perbedaan suku bangsa, ras, agama, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan gender Keberagaman juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak dalam masyarakat Keberagaman terbentuk karena manusia sebagai makhluk individu memiliki ciri khas yang unik dan berbeda dengan individu lainnya Ciri khas yang unik tersebut ditinjau dari sifat-sifat pribadi Misalnya, sikap, kuatak, kelakuan, temperamen, dan hasrat Selain individu, terdapat juga keberagaman sosial Jika keberagaman individu terletak pada perbedaan secara individu atau perorangan Sedangkan keberagaman sosial terletak pada keberagaman dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya Keragaman manusia membentuk kemajemukan dalam masyarakat Di mana kategori kemajemukan dalam masyarakat terbagi dua yaitu Kemajemukan secara horizontal yaitu etnik, ras, asal-usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat, agama, dan budaya Kemajemukan secara vertikal yaitu Penghasilan atau ekonomi, pendidikan, pemukiman, pekerjaan, kedudukan, dan status sosial Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat dan kedudukan yang sama Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berkewajiban untuk selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat Sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi dan merendahkan lainnya Sehingga menciptakan kesetaraan Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan dan kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya Kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia Akan tetapi suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia Keberagaman dalam sosial budaya Keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam Diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat untuk terciptanya paduan keselarasan Saling menghormati, menyayangi, serta menyenergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya Kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya Merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat Kekayaan bangsa Indonesia juga tampak dari keaneka ragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing Berupa alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain Yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah Manfaat keberagaman di Indonesia antara lain menumbuhkan sikap nasionalisme Berbedaan budaya yang ada akan menciptakan rasa cinta tanah air karena keberagaman budaya adalah suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa Identitas bangsa di mata internasional Manfaat keberagaman budaya Indonesia membuat Indonesia memiliki banyak artefak budaya yang bisa mengenalkan negara kita kepada dunia internasional Alat pemersatu bangsa Berbagai bahasa daerah tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah Namun justru menambah kekayaan akan budaya bangsa Kekayaan ini tidak dimiliki oleh bangsa lain Selain itu, simbol Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol kerukunan yang menarik bagi bangsa lain Sebagai ikon pariwisata, dengan melestarikan keberagaman budaya yang ada dapat menjadi magnet dalam bidang pariwisata Keragaman budaya seperti tarian, bahasa, dan karya seni budaya dapat menjadi suatu objek wisata yang bisa mendatangkan wisatawan dan menghasilkan devisa bagi bangsa Indonesia Menambah pendapatan nasional Keberagaman budaya di Indonesia sudah sangat terkenal di seluruh dunia Tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak mengenal Bali Salah satu destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara Keberagaman budaya ini yang menjadi daya tarik bagi wisatawan asing Dan menjadi andalan bagi bangsa Indonesia Untuk mendapatkan devisa negara Memupuk toleransi Keberagaman budaya yang multikultural di Indonesia Diharapkan dapat mempertebal sikap toleransi dan saling hormat menghormati dan meningkatkan nasionalisme Sumber pengetahuan bagi dunia Budaya merupakan suatu nilai yang dimiliki masyarakat Dan salah satunya diaplikasikan ke dalam artefak budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan generasi mendatang Hal ini sangat penting untuk dijadikan sumber pengetahuan Dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus Agar kebudayaan tersebut tidak hilang Karena suatu artefak budaya dari masa lalu Merupakan suatu sumber informasi yang sangat berharga Keberagaman dalam ekonomi Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam Sesuai dengan tingkat penghasilan Pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang Pendidikan yang ditempuhnya Sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda Namun keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda ini Harus dapat pula dipelihara Keberagaman dalam bidang ekonomi antara lain Pertanian Negara kita dikenal pula sebagai negara agraris Yang mana segala macam tumbuhan dapat tumbuh di negara ini Upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dapat dilakukan dengan cara Intensifikasi yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan Eksensifikasi yaitu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan Diversifikasi yaitu upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman Rehabilitasi yaitu meningkatkan hasil pertanian dengan mengganti tanaman yang tidak produktif Perkebunan Perkebunan terbagi dua yaitu Perkebunan rakyat yaitu perkebunan yang dikelola oleh rakyat Perkebunan besar yaitu perkebunan yang dikelola oleh pemerintah Yang mana hasil perkebunan ditujukan untuk ekspor dan menghasilkan devisa negara Peternakan Peternakan yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu Peternakan hewan besar contoh peternakan sapi, kerbau, dan kuda Peternakan hewan kecil contohnya peternakan kambing, kelinci, dan domba Peternakan unggas contohnya peternakan ayam, bebek, itik, dan burung Perikanan Perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan darat yaitu usaha menangkap ikan di perairan darat Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut Kehutanan Hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan Selain sebagai penghasil komoditas tersebut Hutan juga memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan alam Pertambangan Pertambangan yaitu usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia Pertambangan dibagi menjadi tiga yaitu Pertambangan mineral logam seperti emas, perak, timah, tembaga, nikel, besi, dan bauksit Pertambangan non-mineral logam seperti keramik, belerang, marmer, dan gips Pertambangan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas Perindustrian Perindustrian merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi Perdagangan Perdagangan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen Keberagaman gender dalam masyarakat Perempuan memiliki hak untuk mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan di lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Seperti halnya kaum laki-laki Kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang sekarang ini dikenal dengan kesetaraan gender Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya Kesetaraan gender makin berkembang bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan Tetapi mengarah kepada kompetensi kemampuan akademik atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat Tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam berbagai bidang kehidupan Pergeseran nilai sosial budaya mempengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat Sekarang ini sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah maupun swasta Begitu juga dengan profesi Yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum wanita Sementara itu kaum laki-laki saat ini juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya biasa dilakukan oleh kaum perempuan Misalnya ada yang berprofesi sebagai chef atau ahli masak, desainer dan juga penatarias Dengan demikian apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing Demikian pembahasan materi kali ini Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh